fungsinya untuk apa? untuk ya abis pembukaan kita kalau untuk yang 15-16 ini penyiraman bisa 1 hari sekali atau 2 hari sekali ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam white garden, petani modern, petani anggur selamat menikmati jadi kondisinya itu di saat tersier sudah 30 cm nanti kita akan lihat pohonnya, tersier 30 cm itu seperti apa? dan kita akan aplikasi pupuk untuk akar, kita pakai NPK 15-15-15 jadi nitrogennya 15, pospatnya 15, kaliumnya 15 pupuknya seperti ini nah ini jadi kalau tidak ada pupuk 15-15-15 boleh pakai pupuk di 16-16-16 atau 17-17-17 ya nanti dosisnya untuk satu tanaman, kalau untuk di lahan 100-150 gram sorry 100-200 gram tapi kalau ditabu di pot boleh 50 gram ya untuk satu pohon kalau medianya lebih besar lagi boleh pakai 100 gram jadi kalau saya pakai 100 gram untuk satu tanaman ya kalau ini pupuk makro sebutannya teman-teman di NPK ini adalah pupuk makro makro itu pupuk yang kebutuhannya banyak nitrogen, pospat, dan kalium nah ini untuk akar nah untuk penyerapan melalui akar tapi kalau untuk penyerapan melalui daun yang kita bantu lagi melalui daun ini kita pakai pupuk 20-20-20 ya pupuk NPK 20-20-20 ya jadi ini kita semprot dosisnya untuk 1 liter kita pakai 1-2 gram per liter air jadi kalau misalnya tanaman cuma 1 kita pakai 1 liter kita pakai 1-2 gram per liter air nanti kita semprotin terus nah ini untuk makro untuk makronya tapi kalau untuk mikronya kita pakai nutriplane seperti ini ya ini nutriplane kandungannya bisa dilihat ada C organik ada 13 unsur hara dan ada 17 asam jenis asam amino ini keren banget ini triplane magnesium sulfat jadi pakai merek apa saja bebas nah ini saya baru dapat dari salah satu produksi pupuk ya ini bentuknya seperti ini ya tapi teman-teman tidak harus sama seperti saya tinggal cari saja magnesium sulfat ini dosisnya juga sama 1-2 gram per liter air ini juga sama 1-2 gram per liter air nah ini saya kalsium nitrat ya kalsium nitrat ini saya juga pakai 1-2 gram per liter air oke 1,2,3 nah ini karena nah ini kita butuh kebutuhannya untuk boron dan zinc untuk mikronya ini saya pakai merek ini ini ada boron ada tembaga ada besi ada magnesium juga ada molidenum ada zinc dan ada mangan ini lengkap mikronya pakai juga sama 1-2 gram per liter air oke kita langsung saja sebelum ya kita langsung ke pohonnya dulu untuk aplikasi melalui akar ya ini pohonnya ya bisa dilihat nah ini 30 cm itu sekitar segini ya ini 30 cm nah ini yang lainnya sudah sudah sampai 120 nah jadi kita gunting dulu kita hentikan untuk nah disini ini banyak tersier yang telat pertumbuhan ya nah termasuk ini ini bisa dilihat disini ini kita kita buang aja biar nutrisinya oh iya satu aja kita buang biar disini oke nah sip nah yang sudah melewati batas kita hentikan oke fungsinya untuk apa untuk tersier yang lain biar apa namanya fokus ke tersier-tersier yang telat biar nyusul bisa dilihat disini ya teman-teman jangan lupa ini sangat penting untuk menghindari pucuk stuck ya ini ya ini kita hentikan aja juga kita hentikan hentikan aja tersier-tersier yang gak dibutuhkan kita buang aja oke ya untuk pemupukannya kita pakai 100 gram per pohon nah kalau saya saya 100 kalau genggaman saya ini perkiraan 50 apa 50 gram jadi saya pakai 2 genggam per 1 pohon ini mulusanya kita kita tinggirkan tuh ini juga ya ya oke lalu kita siram sampai jenuh nah proses penyiramannya ya ya pastikan ya teman-teman ya media yang kita yang kita racik ini harus poros biar gak ada pengendapan pada apa namanya pada dasar made pot jadi menghindari pembusukan akar ya jadi pupuknya kita siram sampai dia terbenam kalau setelah pemupukan apa boleh pohon yang kita siram seperti biasa Pak iya habis pemupukan kita kalau untuk yang 15-16 ini penyiraman bisa 1 hari sekali atau 2 hari sekali jadi nanti tergantung nanti debit airnya aja jumlah air yang kita kasih jadi kalau misalnya kita pengen setiap hari ya mungkin dan lihat juga dari medianya jadi kalau media kita pakai penyiraman misalnya 3 atau 5 liter pertanaman nah disitu kalau misalnya dalam 1 hari ternyata masih lembab masih basah berarti kurangin penyiramannya kalau pengen setiap hari nanti sampai ketemu idealnya seperti apa tapi kalau misalnya kita 2 hari sekali pas kita siram 3 liter ternyata atau 5 liter ternyata 1 hari sudah kering berarti jumlah airnya harus kita tambah oke oke nanti kita itu pada penyiramannya kita lanjut peracikan untuk pupuk semprotnya ya ini pupuk semprotnya kita pakai 1 liter jadi nanti tergantung teman-teman mau pohonnya ada berapa jadi kalau misalnya pohonnya banyak ditambah aja dikaliin kalau 1 liter ini untuk berapa pohon Pak? 1 liter ini bisa 2 sampai 5 pohon sebenarnya tergantung lagi nanti kalau misalnya pohon sekundernya panjang tersiernya banyak ya mungkin 2-3 pohon cukup tapi kalau misalnya tersiernya cuman apa namanya 2 meter eh sorry sekundernya cuman 2 meter 1 liter bisa 3 sampai 5 pohon ini bentuk pupuknya ya kita pakai 1 sampai 2 gram nah ini akaran perkiraan saya per liter air ya 2 sampai nah lagi-lagi 1 sampai 2 gram per liter air ya kita campurin aja ini untuk pupuk makronya nanti kita akan racik pupuk mikronya ya jadi untuk pupuk 20-20-20 ini pupuk makronya teman-teman boleh dicampur dengan insektisida atau fungisida ya untuk mengaplikasi bersamaan jadi biar nggak 2 kali kerja jadi bisa pakai marshal untuk insektnya bisa pakai abacel terus untuk fungisidanya untuk penawaran jamurnya kita bisa pakai Amistartop ataupun Detin juga boleh Bionem juga boleh bebas tapi karena kemarin saya sudah semprot petisida berarti saya nggak perlu campur lagi jadi saya cuman pakai pupuk makronya 20-20-20 ini ingat ya di fase kedua di fase untuk pupuk seimbang nah ini kita bisa habis pupuk di akar kita bisa lanjut di pupuk daunnya nah sebenarnya idealnya untuk semprot itu jam 8 pagi ya jam 8 pagi lagi stomata benar-benar terbuka jadi itu idealnya nah proses semprotnya seperti ini jadi bagian bawah daun bagian atas dan batang ya jadi nyemprot itu nggak ala kadarnya tapi benar-benar sampai basah karena percuma kalau kita nyemprot kalau nggak tepat dapat waktunya sama tapi nggak ada manfaatnya atau nggak maksimal sayang sayang selamat menikmati ya bagian bawah paling penting tapi bagian atas juga gak sama pentingnya ya tadilah teman-teman ini kondisi pohon seperti ini dengan jumlah tertiar seperti ini ini 1 liter udah hampir habis berarti bisa sekitar ya intinya bisa 2 2 liter untuk 5 pohon bisa ya jadi pupuknya tadi untuk akar kita pakai 15-15-15 makronya tapi untuk makronya untuk daunnya kita pakai 20-20-20 dan kita harus ada mikronya lagi makronya sama, sama fase sebelumnya jadi kalau untuk tau takarannya dilihat video-video white garden sebelumnya ya mungkin itu aja nanti kita akan lanjut ke fase ketiga di mana fase tersier sudah berukuran 90 cm semua tersier sudah berukuran 90 cm ya nanti kita fase keduanya seperti ini nanti ada fase ketiga nanti ada fase keempatnya ya itu aja sampai jumpa di video berikutnya salam white garden petani modern petani anggur selamat menikmati 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 selamat menikmati